Kita beralih ke informasi lain, sebanyak 12 pantai asuhan yang ada di Kota Palu saat ini belum mengantungi izin beroperasi dari Dinas Sosial Kota Palu. Sebelumnya, ke-12 pantai asuhan ini dinyatakan tidak dapat melengkapi persyaratan yang diberikan Dinas Sosial Kota Palu. Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Palu, Fatmawati, mengatakan ke-12 pantai asuhan itu diketahui baru beroperasi 2 tahun terakhir. Namun demikian, pantai asuhan tak berizin ini telah mendapat kepercayaan masyarakat untuk menitipkan keluarga mereka untuk tinggal dan menerima bimbingan di 12 pantai asuhan itu. Fatmawati mengatakan 12 pantai asuhan itu juga menggunakan cara-cara profesional dalam membimbing anak-anak yang ada di dalamnya. Saat ini, Dinas Sosial Kota Palu bersama Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Palu juga rutin meninjau setiap pantai asuhan yang ada di Kota Palu dan anak penghuni pantai asuhan sudah mendapatkan haknya. Jika kurun waktu 3 tahun, 12 pantai asuhan ini tidak juga mengantungi izin, maka pihak Dinsos mengancam akan melakukan penutupan secara paksa. Karena dianggap ilegal dan bertentangan dengan aturan yang ada. Kita dari Dinas Sosial memiliki standar prosedur SOP mengeluarkan izin terdaftar maupun izin operasional. Aturan dari Kemensos D, 2-3 tahun berjalan baru bisa kami keluarkan izin terdaftarnya maupun izin operasionalnya. Kemudian kita tidak serta-merta melakukan langsung tak keluar begitu saja, tapi kita harus ada monitoring dan evaluasi dulu. Sesuai dengan data yang dimiliki Dinas Sosial Kota Palu, saat ini baru 46 pantai asuhan di wilayah Kota Palu yang telah mengantungi izin. Sementara 12 lainnya belum memiliki izin. Dari Palu Rizky Budiman, Palu TV melaporkan. Pemirsa kami akan jeda sesaat lagi dan setelah jeda kami akan kembali dengan informasi tentang pengamanan rutan kelas 2A Maisa Palu yang mulai saat ini ditingkatkan. Selengkapnya sesaat lagi tetaplah bersama kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.